Hai ada dua chapter yang akan kita pelajari hari ini ya muatannya memang masih banyak muatan apa namanya muatan teoria sedikit sekali muatan hitung-hitungannya semoga ini bisa bisa saya jelaskan dengan baik ya karena tantangannya adalah kalau muatan teori terlalu banyak itu bisa bisa membosankan ya resikonya nah yang pertama ini sebenarnya lebih banyak wawasan membuka wawasan tentang apa sih itu standar akuntansi ya apa sih itu financial reporting yang saya tahu itu financial statement Pak koini fansnya reporting ya lalu itu tadi ya sejarahnya standar akuntansi kayak apa nanti kita lihat di chapter satu ini sudah saudara apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya bukan hal baru ya jadi kalau bicara poin-poin yang saya tulis di sini ya Anda sudah melewati semua ya di SMA pasti sudah banyak gambaran masuk ke kuliah juga semester 1 semester juga sudah banyak dapat gambaran bahwa sebenarnya sekarang ini memang yang namanya globalisasi bukan lagi hal baru lingkungan bisnis ada banyak berubahan karena globalisasi bahkan isunya sekarang bukan sekedar globalisasi ya disrupsi revolusi industri itu membuat ada banyak transaksi-transaksi bisnis kejadian dan kejadian bisnis yang waduh itu kalau mau dipikir standar akuntansinya itu enggak cukup untuk menampu ya enggak cukup untuk menampu kalau secara makro ekonomi sekali lagi dengan adanya globalisasi kita tahu ya tidak ada lagi batas ya antar negara sehingga perdagangan jadi sangat bebas ya antar negara itu sudah saling tergantung kalau negara mau hidup sendiri katanya akan sulit Korea Utara setangguh sekuat apapun kan sempat kelaparan ya karena tidak punya akses Rusia ditutup akses ekonominya oleh Amerika dan teman-teman juga kemudian nganggung jadi memang enggak bisa hidup sendiri sekarang di zaman global ya nah apa kemudian konsekuensinya buat perusahaan secara mikro ya dia bisa dapat modal sekarang bukan hanya dari dalam negeri jadi kalau PT. Telkom contohnya jual saham terbitkan saham di bursa efek Indonesia bisa jadi mungkin terbatas modal yang dihadapan karena udah mentok orang Indonesia mau invest lebih milih perusahaan luar negeri atau milih perusahaan-perusahaan lain dari Indonesia rupanya berarti ada kesempatan karena sudah ada globalisasi PT. Telkom itu bisa jual saham di bursa efek Singapura bursa efek Hongkong Jepang bahkan Amerika ya jadi akses modal dari negara lain itu sudah sangat mudah didapatkan oleh perusahaan nah masalahnya sekarang gini ya masalahnya yang yang mungkin dulu kalau 2010 jadi isu besar kalau sekarang sudah tidak terlalu ya dulu itu kalau anggap saja tadi saya Telkom mau invest sorry mau jual saham di Amerika ya orang Amerika itu nggak tahu standar akuntansinya Indonesia akhirnya apa Telkom harus bikin laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansinya Amerika jadi Telkom di Indonesia bikin laporan based on standar akuntansi Indonesia di sana juga dia harus bikin laporan atau sebaliknya perusahaan Amerika mau invest di Indonesia dia di sana sudah bikin laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi Amerika eh masuk Indonesia karena beda standarnya harus bikin laporan baru itu kan nggak efisien ya buang-buang duit kan buang-buang waktu tenaga jadi karena sudah globalisasi udah nggak zaman lagi tuh standar akuntansi beda-beda antar negara makanya kemudian negara-negara ini ya lakukan pembicaraan gitu ya untuk bikin satu ya standar pelaporan keuangan supaya apa itu tadi efisien mau invest dimanapun nggak masalah karena standarnya sama memahami akuntansinya sama itulah makanya sejak 2008-2010 yang saya katakan tadi saya mulai S2 itu itu revolusi financial reporting ya karena standar akuntansi yang dulu banyak pernegara itu akhirnya dikumpulkan yang sekarang tinggal dua sebenarnya masih dua jadi belum benar-benar ideal ya karena ada standar akuntansi Amerika dan standar akuntansi internasional nah internasional ini maksudnya selain Amerika ya karena Amerika sebagaimana yang kita tahu ya memang negara yang agak-agak high profile ya congkak sombong nggak mau gabung dengan yang lain gitu ya dia pengen punya standar sendiri pernah sih sama-sama diomongin untuk ayo gabung dengan standar akuntansi internasional sudah sepakat tapi kok belum-belum jalan sampai sekarang ya tapi paling tidak itu progres juga ya kemajuan dibanding dulu setiap negara punya standar sendiri sekarang standarnya hanya ada dua bahkan bisa dibilang ya standar akuntansi internasional yang ini nih nanti saya lihatin kepanjangannya ya IFRS ini apa itu banyak dipakai di berbagai negara ya nah ini apa tentu menjadi tantangan khusus bagi siapapun yang nanti akan jadi akuntan ya bagaimana caranya supaya standar akuntansi ini makin mengglobal apa relate-nya dengan Anda sebagai mahasiswa akuntansi ya Anda kalau lulus sebagai sarjana akuntansi dari Universitas Kristen Petra tercinta ini Anda bisa praktek sebenarnya di Singapura ya di Taiwan di Hong Kong ya kenapa buku yang Anda pelajari slide yang Anda pakai sekarang itu based on buku yang sama dengan apa teman-teman di luar sana ya jadi akuntansinya sama ya Anda diskusi nanti dengan teman-teman IBAC ya Internasional Business Accounting sama akuntansinya bukunya sama kok nanti di pertemuan kedua yang onsite ya saya sajikan silabus kita dan semacamnya ini kita langsung belajar slide aja dulu ya karena kalau di onsite jauh lebih enak untuk menerangkan ini loh silabusnya buku yang dipakai apa tapi so far kalau belajar AKM 1 itu enough ya cukup pakai slide saja karena semua isi bukunya sudah saya pindahin ke slide ya teman-teman dosen kadang mengkritik loh anak-anak jadi manja nggak nggak baca buku ya apa gunanya sih baca buku kalau informasi sudah bisa dipindah ke slide ya ya bahkan lebih efisien kan nggak perlu beli buku tapi kalau pengen tetap mencari bukunya silahkan nanti saya lihatin ya di pertemuan kedua oke ini gambaran saja ya gambaran saja ya global companies ya ada banyak global companies global companies itu artinya dia domisilinya di negara A tapi bisa dapat penghasilan dari negara-negara lain ya ini kalau disini di survei ini ada top 20 global companies ya ini salesnya atau revenue nya ya nah di slide berikutnya dilihatin ini perusahaannya ya global companies penjualannya lihat ya ini millions dollar ya millions dollar berarti masih ada 6-0 di belakang kalau mau dikalikan dengan rupiah berarti kalikan lagi 15.000 artinya memang top 20 ini ya punya omset yang sangat-sangat banyak gitu ya sementara yang ini bursa efeknya bursa efek itu sudah saudara adalah ya kayak pasar kalau biasanya kita ke pasar apa ya pasar basah atau supermarket itu kan jualannya sayur gitu kita nyari sayur kita nyari bahan makanan minuman dan semacamnya kalau di pasar saham atau bursa saham yang kita cari saham kita punya duit pengen beli saham ya jadi pasar modal ya pasar saham itu sebenarnya adalah tempat dimana orang yang punya duit ingin investkan duitnya dan dia nyari mau ke tempat mana di invest duitnya ke perusahaan apa nah itu namanya bursa efek ini masing-masing bursa efek di berbagai negara ya kalau dilihat disini di yang paling atas aja New York Stock Exchange Amerika punya dua bursa efek ada New York Stock Exchange ada Nasdaq ya kita lihat di sini kolom total listing sementara saya balik dikit ke apa ke mid karena kadangkala kalau putus gitu ya saya ngomong sendiri nanti Oke kita lihat di kolom total listing total listing itu artinya total perusahaan yang terdaftar di bursa efek itu jadi di New York Stock Exchange ada 2300 perusahaan terdaftar dan di dalamnya ada perusahaan asing salah satunya bisa jadi perusahaan Indonesia ya salah 2-nya salah 3-nya jadi ada sekitar 20-an persen loh dari 2300 ini perusahaan asing ini membuktikan bahwa perusahaan perusahaan butuh modal dari negara lain ya kan jadi nggak 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 terbatas PTA hanya bisa dapat modal dari negara tempat dia berdiri dia bisa dapat dari tempat lain semoga anda paham ya apa yang disebut dengan saya nyari modal dari negara lain ya saya ini maksudnya perusahaan perusahaan ini kan terus berkembang saudara-saudara ya wah pelanggan tambah banyak ya kopi kenangan ya tambah banyak yang beli ini yang paling relate ya mungkin tambah banyak yang beli dia pengen dirikan banyak cabang dia pengen operasinya makin berkembang tapi kan uangnya enggak ada yang pemilik aslinya enggak ada akhirnya apa ya terbitkan saham masuklah dia ke bursa efek ya dengan saham yang dia masukkan ke bursa efek tadi ke pasar saham tadi ya orang-orang yang punya duit kan akhirnya ngeliat Wah tenangan ini nanti prospeknya bagus profitnya bagus di kemudian hari tak belia sahamnya waktu dia beli saham uang tadi masuk ke perusahaan kenangan ya perusahaan kopi kenangan uang itu diputar lagi kan untuk berkembangnya perusahaan itu yang disebut perusahaan butuh akses modal investor butuh naru duit sebenarnya kan dunia ini memang pusing karena uang ya penyebabnya ada dua kalau saya simpulkan ya satu ada orang pusing karena nggak punya duit karena butuh modal nah itu perusahaan ya kan dia pengen muter usahanya pengen beli banyak inventory beli banyak aset tetap dari mana duitnya ya dari modal investor pusing kan dia nyari duit tapi ada juga dua ya orang kedua yang pusing karena kebanyakan duit kebanyakan dari anak kayak gitu ya pusing karena kebanyakan duit ya duit saya itu kehambur-hambur Pak mau tak masukin bank aduh bunganya rendah Pak ya pasipan aja di rumah nana jadi tisu saking banyaknya duitnya gitu ya pusing dia montar rumah nana caranya supaya duitnya itu bisa berkembang si investor tadi kan dia invest duitnya nah dimana tempat bertemunya orang yang butuh duit dengan orang yang butuh menaruh duit itu bursa efek itu pasar saham disini tempatnya di masing-masing bursa efek tadi nah kembali tadi ke seperti yang dikatakan di pengantar karena adanya globalisasi maka butuh pasar modal yang terintegrasi ya terintegrasi itu artinya ya nggak bisa lagi dong perusahaan di Indonesia yang butuh duit dari Amerika itu harus promosi jauh-jauh ke Amerika lalu investor datang ke Indonesia untuk invest nggak bisa lokasi perusahaan dan pasar modal itu sudah nggak sudah nggak masalah ya lokasi saya yang di luar Surabaya dengan anda yang ada di Surabaya kan jadi nggak masalah sekarang karena ada globalisasi ya sehingga perusahaan kemudian punya banyak cara untuk dapatin modal dapatin duit nah demi supaya investor investor waktu dia mau invest itu tahu apakah perusahaan tadi itu layak di invest atau tidak ya berarti kan investor itu butuh bisa membaca laporan keuangan perusahaan kan saya orang Amerika tertarik katanya apa ya apa saya tadi kembali kopi kenangan itu lagi berkembang tapi apakah saya kalau saya uang Amerika tadi naru uang saya disana bakal berkembang atau enggak Oh mister baca dong laporan keuangan kopi kenangan sini saya baca tuh apa maksudnya account ini akun ini ya biaya dibayar di tengah mumpama ya yang saya tahu biasanya biaya dibayar di muka gitu nggak sama ini standar akuntansinya kan pusing dia ini enggak jadi invest padahal kopi kenangan punya prospek padahal kopi kenangan juga butuh duit nggak ada duit dia nggak bisa berkembang jadinya makanya kemudian ya supaya tadi efisien orang dimanapun bisa investasi untuk negara atau perusahaan manapun ya kita butuh standar akuntansi internasional ya jadi ini harus diperjuangkan ya standar akuntansi internasional yang satu tadi ya yang terintegrasi tadi kenapa karena ini ya yang hijau paling akhir akuntansi itu harus didahulukan ya pelaporan keuangan itu harus ada kenapa karena itu bahasanya bisnis selama bisnis itu masih ada perusahaan-perusahaan masih ada maka butuh akuntansi untuk pelaporan ya buat apa sih kayak saya sekarang keluar kota ini bukan bukan healing ya saya kerja buat apa sih saya kerja jauh keluar kota ya supaya tempat saya kerja nanti dapat profit gitu kan walaupun ada biaya yang saya keluarkan tapi kan itu dalam rangka nanti menghasilkan profit bagaimana orang tahu perusahaan atau tempat saya kerja ya itu menghasilkan profit ya atau malah banyak rugi ya laporan akuntansi ya orang kerja siang malam rapat siang malam itu ujung-ujungnya kan ingin menampilkan dia profit siapa yang menyajikan profit akuntansi ya makanya anda kalau belajar ya coba diriset sederhana aja banyak top management itu orang akuntansi ya dari direktur utama minimal direktur keuangan itu orang akuntansi nggak usah lihat lagi manajer gitu ya bisa dijual ada orang akuntansi disana kenapa karena orang-orang akuntansi ini sudah paham bahasa bisnis dan akuntansi itu sendiri adalah bahasa bisnis nah moral of the story yang ingin saya sampaikan apa walaupun anda sudah masuk sejak 2021 ya pilihan anda tepat memilih akuntansi ya pilihan anda tepat ya sekecil apapun serendah apapun level nanti tapi anda setelah lulus selalu bergabung di perusahaan atau mendirikan perusahaan kompetensi yang anda dapat ilmu yang anda dapat itu pasti ada gunanya untuk bisnis anda paling nggak sudah selangkah di depan dibanding teman-teman yang tidak memilih akuntansi bukan berarti anda belajar itu pelajaran anda atau apa yang anda pelajari selama ini sampai lulus nanti nggak bisa mereka belajar bisa tapi anda sudah duluan ya sudah punya kemampuan duluan mereka nanti akan belajar dari pengalaman memang dari insting gitu ya tapi anda sudah punya modal lebih lebih dulu nah manfaatkan itu manfaatkan itu jadi sekali lagi kalau sekarang ada yang masih gamang masih galau sudah semester 3 atau semester 5 gitu aduh kok kayaknya aku salah pilih enggak salah pilih ya dan sebenarnya kalaupun salah pilih ada ada cara untuk mengatasi itu ya jalani jalani ya salah pilih atau tidak salah pilih kadang itu hanya state of mind ya hanya masalah persepsi ya karena kita kadang perlu dekat dengan yang punya hidup ya dengan Tuhan untuk kita tahu kita salah pilih atau tidak kalau salah pilih apa yang harus dilakukan ya lanjut atau gimana ya tapi sekali lagi ya dengar kata-kata saya akuntansi itu bahasa bisnis sehingga selama masih ada bisnis akuntansi dibutuhkan akuntan pasti disayang oleh pemilik ya apalagi kalau anda jadi pemilik ya berarti pilihan anda jadi mahasiswa akuntansi itu tidak salah oke ada diskusi dulu sebelum lebih jauh nah mulai masuk nih ke akuntansi kalau tadi kan masih pengantar di akuntansi itu ya nanti kalau anda belajar sampai ujung di semester 7 atau 8 khusus akuntansi loh ya karena nanti kalau teman-teman bisnis punya peminatan khusus teks punya peminatan khusus spesifikasi khusus tapi kalau kita belajar akuntansi sebenarnya ya nanti coba anda ingat-ingat ya apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya akuntansi itu hanya dipecah jadi dua aja dari banyak materi akuntansi mulai pengantar akuntansi akuntansi keuangan AKM 1 akuntansi biaya nanti ada akuntansi manajemen akuntansi blablabla teori akuntansi paling ujung itu sebenarnya akuntansi hanya bisa hanya dipecah jadi dua hanya diperas jadi dua apa itu satu namanya akuntansi keuangan ya itu akuntansi keuangan oke yang kedua ini namanya ini akuntansi manajerial akuntansi manajemen ya jadi ada mata kuliah ada dua bagian besar tadi masing-masing mata kuliah itu punya kamar-kamar sendiri contoh pengantar akuntansi itu kamarnya akuntansi keuangan cost accounting mungkin semester 2 atau 3 anda dapat ya cost accounting itu kamarnya di akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen ya nanti anda lihat bedanya nih waktu belajar financial accounting wah itu banyak sekali atau bahkan kental sekali ilmu akuntansinya jurnal ya kan bikin laporan keuangan dan semacamnya tapi ketika anda masuk di materi manajerial accounting kok akuntansinya tidak sebanyak jurnal-jurnalnya nggak sebanyak disini sih itu bedanya lebih banyak bahkan di manajerial accounting ini ilmu kayak hitung-hitungan matematika gitu ya matematika dasar sih lalu mungkin pengantar bisnis manajemen namanya aja manajerial accounting ya jadi anda belajar pengantar akuntansi anda belajar AK sudah ya hari ini belajar AKM 1 besok AKM 2 lalu ada AKL ujungnya teori akuntansi itu semua kamarnya financial accounting karena kalau anda belajar PA, AK, AKM 1, AKM 2, AKLTA itu ya belajarnya ya jurnal ya kan akuntansi banget tapi coba anda nanti belajar cost accounting jurnal ada tapi dikit banget lebih banyak ngitung-ngitung berapa sih harga pokok produk cara ngitungnya gimana ada cara ngitung yang diajarin tapi kalau anda bisa ngitung sendiri silahkan bagaimana caranya informasi harga pokok ini dipakai oleh manajemen untuk ngambil keputusan untuk marketing dan semacamnya nah itu di manajerial accounting jadi laporan keuangan yang sering didapat yang sering dibaca orang yang sering diterbitkan di media masa itu hasil dari financial accounting karena financial accounting itu selain dipakai oleh manajemen juga dipakai oleh pihak luar pajak gitu ya itu kan laporan dipakai oleh orang pajak nah itu financial accounting tapi kalau tanya karyawan puas nggak dengan perusahaan pelanggan puas nggak dengan perusahaan kalau petra mahasiswa puas nggak dengan petra nah itu informasi yang mau dipakai manajemen untuk nanti tahu strategi-strategi apa untuk dilakukan ke depan bisa jadi informasinya bukan informasi angka kan kepuasan itu kan persentase bukan uang tapi kan penting itu contoh nah itu yang disebut manajerial accounting atau nggak usah jauh-jauh tadi ya ngitung harga pokok nggak bisa kita ngomongin ke orang luar harga pokoknya barang kita ya nggak bisa dong nanti dia tahu gitu kan jualan sekian ya jualan seribu rupanya ada mark up ada cuan gitu ya profit seberapa gitu ya itu informasi dalam informasi dapur itu manajerial jadi manajerial accounting hanya dipakai oleh pihak internal sementara eksternal ya itu pakai financial accounting tapi financial accounting pasti dipakai juga oleh orang dalam dong ya jadi financial itu untuk internal dan eksternal sementara manajerial itu khusus untuk eksternal gampangnya gini aja deh ya yang anda pelajari di PA AK termasuk AKM1 nanti itu selain manajemen juga dipakai pihak-pihak luar yang ada disini ya jadi yang disebut pihak internal itu hanya manajemen pihak eksternal ya selain manajemen termasuk bahkan karyawan saudara-saudara itu pihak eksternal tapi kalau manajemen itu pihak internal pak bagaimana dengan pemilik pemilik itu kan investor ya dia eksternal jadi semua yang saya tulis disini ini pihak eksternal ya manajemen itu adalah orang yang menyajikan laporan keuangan dialah yang disebut internal makanya ada kebutuhan internal yang di support oleh manajerial accounting nah anda juga bisa buktikan nanti ya hasil pengalaman saya ngajar selama hampir 20 tahun lebih dari 20 tahun kok kalau saya lihat teman-teman dari business accounting itu lebih nyaman belajar materi-materi di manajerial accounting coba tanya kakak kelas ya yang bisnis C atau kok kok lebih senang belajar cost accounting atau AKM rata-rata teman-teman bisnis itu lebih nyaman lebih menguasai kok lebih enjoy belajar cost atau manajerial accounting tapi coba tanya teman-teman teks teman-teman teks itu lebih banyak menguasai lebih banyak paham lebih banyak enjoy belajar akuntansi keuangan mereka ketika belajar cost atau manajerial accounting itu kok kayak bisa pasti bisa lah namanya akuntansi ya akuntan ya kayak saya gitu ya tapi kenyamanan itu kan gak bisa dibohongi ya kapan kita benar-benar bisa dengan cepat memahami itu biasanya anak teks lebih suka yang financial accounting kenapa? karena anak teks ini kan terbiasa dengan standar ya undang-undang pajak coy ya kan itu lebih lebih banyak hafalannya dibandingkan standar akuntansi undang-undang pajak itu kan gak kurang kaku apa sih financial accounting juga kaku jadi sudah sejiwa dengan teks accounting sementara ini kan tidak ada rumus pasti loh kalau coba anda belajar nanti cost accounting manajerial accounting gak ada rumus pasti gak ada standar makanya saya bilang tadi apa sih yang diajarin contoh di cost accounting ngitung harga pokok terus anda bawa mata kuliah itu ke rumah pak aku baru dapat materi hitung harga pokok kayak eh cara papa ngitung harga pokok salah yang diajarin di kelas itu pak itu pak wah itu ciami diketawain anda ya hei kamu bisa kuliah di petra itu hasil insting papa tanpa belajar cost accounting poin saya adalah yang anda pelajari di manajerial accounting itu tidak ada standar sementara yang ada di financial accounting kayak anda pelajari akutansi keuangan kemahiran itu kan standar semua debitnya harus apa kredit kayak apa ya kan kalau uang diterima dulu baru apa kita berikan barang itu kayak apa jurnalnya gak boleh dilanggar ya itu ya bedanya financial accounting dan manajerial accounting nah kalau anda tanya Agus Toli itu ya anda tahu saya ngajarnya apa saya pernah ngajar AM ya beberapa kali tapi di S2 ya setelah jadi WR saya lepas gitu gak sempat kalau harus ngajar malam sempat sih cuma waktu buat keluarga kurang ya sudah kalau di S1 ya saya kebanyakan ngajar financial accounting ya jadi akuntan bisa belajar semua cuma biasanya dia tanpa sengaja akan berada di salah satu kamar kamar kuning atau kamar merah kebanyakan dosen pajak itu financial accountant kebanyakan dosen bisnis itu manajerial accountant ok ada diskusi dulu nah sekarang seperti yang saya tanyakan di awal Pak saya sering dengarnya financial statement apalagi financial reporting Pak yang disebut laporan keuangan itu yang statement atau reporting oh reporting dong Pak report kan laporan ya harusnya neraca atau balance sheet ya itu reporting dong kita lihat sekarang ya ada yang namanya entitas ekonomi ya entitas ekonomi itu gampangannya ya badan usaha ya kita ini sebenarnya entitas orang manusia ini entitas tapi non ekonomi ya yang benar-benar mencari profit atau ekonomi itu kan biasanya badan usaha ya gitu entitas ekonomi nah entitas ekonomi ini punya informasi kan informasi keuangan kemarin dapat uang dari investor hari ini dapat tagihan dari vendor ya barusan jual barang ke konsumen itu kan informasi keuangan semua apa yang kemudian dilakukan akuntansi akuntansi mikirin ya akuntansi mikirin khususnya akuntansi keuangan ya oh kalau dapat uang dari investor nilainya sekian jadi diukur ya dihitung ya nilainya sekian ya di jurnal harusnya debitnya cash kreditnya dulu PA apa modal Tuan A itu yang dilakukan akuntansi kan kalau dia sudah buat jurnal nanti dimikinlah laporan keuangan lalu dikirim dikomunikasikan ke tadi pihak-pihak yang berkepentingan pihak-pihak eksternal ya kan jadi akuntansi akuntan itu nanti akan lakukan proses ini nah yang dikomunikasikan itu sekali lagi adalah laporan keuangan jadi yang disebut laporan keuangan itu bukan financial reporting tapi financial statement ingat-ingat ya kalau bahasa asingnya bahasa Inggrisnya laporan keuangan itu financial statement dimana ini saya selalu ingatin ya anak akuntansi harus paham harus ingat laporan keuangan kita itu ada 5 ingat-ingat ya laporan keuangan kita ada 5 neraca atau balance sheet itu sekarang bahasanya pakai ini ya laporan posisi keuangan income statement ya laporan yang baru gitu loh atau kadang ada yang sebut laporan profit and loss profit and loss statement dua ya udah ya ketiga laporan arus kas atau ariran kas cash flow statement yang keempat statement of changes in equity ya laporan perubahan ekuitas bukan laporan perubahan modal lagi namanya ya jadi kalau masih ada guru-guru SMA dosen bahkan yang masih sebut balance sheet neraca ya statement of changes laporan perubahan modal itu mendekati dinosaurus karena sekarang istilahnya itu sudah berganti ya dan yang kadang dilupakan adalah laporan keuangan seakan-akan hanya ada 4 ini padahal ada 5 loh ya apa yang kelima ini nih catatan atas laporan keuangan jadi ingat ya laporan keuangan ada 5 ya laporan posisi keuangan income statement arus kas perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan menyusun ini semua menyusun 5 ini harus didasarkan pada apa ya GAP ya kepanjangannya apa ya GAP Agnes Selina saya pengen dengar suaranya Agnes disana iya pak GAP itu apa Agnes PA PA AK harusnya sudah diajar itu SMA juga bahkan ya kecuali anda bukan IPS ada ide apa itu generally accepted accounting principle terima kasih iya betul itu generally accepted accounting principle atau kalau di terima kasih Agnes kalau di indonesiakan adalah prinsip akuntansi yang diterima secara umum nah pertanyaannya bahasa gampangnya apa ini generally accepted accounting principle yang bisa saya dapat itu apa pak barangnya kayak apa GAP itu dipikiran aja prinsip akuntansi yang bisa diterima umum apa ya nah GAP itu saudara-saudara sebenarnya adalah standar akuntansi keuangan ingat-ingat ya GAP itu sebenarnya standar akuntansi keuangan iya kan standar akuntansi keuangan dipakai namanya aja standar ya di satu negara atau bahkan dunia untuk apa ya mencatat ya membuat laporan keuangan jadi kalau saya pengen buat 5 laporan keuangan di atas itu harus lihat GAP harus lihat standar dulu GAP di tiap negara beda-beda yang saya cerita tadi ada Indonesian GAP ada US GAP ada Hong Kong GAP sekarang hanya ada 2 ya International GAP dan US GAP jadi gak ada lagi Indonesian GAP ya standar akuntansi Indonesia itu sebenarnya sama kayak standar akuntansi internasional hanya tinggal di bahasa Indonesia kan saja ya jadi yang ada di kotak tengah inilah yang disebut sebagai financial statement atau laporan keuangan tapi apakah ini cukup untuk investor ini isinya angka-angka semua nih padahal sekarang investor kan jauh lebih kritis ya tidak hanya lihat profit kalau hanya lihat profit saudara-saudara kemarin Bukalapak katanya waktu jual mau terbitkan saham di bursa efek malah rugi ya tapi banyak yang buru sahamnya berarti kan keuntungan atau profit bukan lagi ukuran untuk orang mau invest kadang orang pengen lihat di masa depan apakah perusahaan ini bisa memberikan profit bukan hanya sekarang berarti dia pengen lihat forecast ada juga lagi yang idealismenya tinggi ya saya nggak mau invest di perusahaan yang merusak lingkungan saya pengen tahu laporan lingkungannya butuh nih report-report ini padahal kan ini semua ini bukan informasi akuntansi ini informasi tambahan semua nih ada yang bahkan bilang gini ini laporan keuangan tapi direkturnya kok nggak kasih kalau saya jadi pemilik ya kok nggak kasih salam apa gitu ya menyapa kita sebagai investor nggak sopan tuh ya muncullah dokumen-dokumen di kanan ini yang membuat yang di kanan ini tidak perlu standar akuntansi tapi tetap dibutuhkan oleh investor atau siapapun untuk mengambil keputusan apapun bentuknya maka di sini lain-lain ya nah dua kotak terakhir inilah hijau plus merah ya atau kotak kedua dan ketiga inilah yang disebut financial reporting jadi financial statement adalah bagian dari financial reporting jadi financial reporting itu lebih luas lingkaran besar di dalamnya ada financial statement gitu ya konsepnya jadi tolong ingat-ingat financial statement bedakan dia dengan financial reporting ini isu lain yang sebenarnya kembali kepada konsep atau prinsip ekonomi ya prinsip ekonomi kita itu punya sumber daya terbatas kita itu bisa orang entitas non ekonomi termasuk perusahaan padahal kan kebutuhannya sangat banyak mimpinya banyak kan perusahaan pasti punya mimpi dong ingin jadi perusahaan kelas dunia ingin berkembang punya banyak kantor pabrik punya banyak revenue padahal kan sumber daya dia terbatas berarti yang dia miliki saat ini itu harus dijaga jangan terlalu banyak habis atau hilang plus dia juga harus cari tambahan modal yang tadi kita disarakan di awal ya dengan terbatasnya sumber daya padahal keinginan atau kebutuhan itu tidak terbatas berarti yang kita miliki sekarang harus diefisienkan sementara yang belum kita miliki segera dicari modal-modal tambahan segera dicari nah gimana caranya nah perusahaan perlu ya perlu menentukan menetapkan apa sih keunggulan dia yang juga disukai oleh pasar oleh pelanggan khususnya jadi berbeda secara khusus tapi juga berdaya saing ya berbeda tapi berdaya saing disukai gak sekedar beda tapi juga membuat orang lain tertarik ke dia ya kalau hanya profit semua juga kejar profit ya berarti ada sesuatu yang harus membedakan dan membuat orang lain mau invest ke dia itu yang disebut competitive advantage ya komparatif atau competitive advantage oke nah terus apa hubungannya dengan akuntansi hubungannya itu kayak gini saudara-saudara kita kan butuh modal tambahan nih sebagai perusahaannya ya maka kita terbitkan financial reporting yang kotak 2 dan 3 ya nah user ya user ini yang di pihak eksternal ini ya user itu kan akan baca ya itu kan akan baca mereka punya modal ya tapi mereka pengen tahu perusahaan yang terbitkan laporan keuangan ini memang layak diinvest atau enggak ya kalau mereka merasa oh saya layak saya pasti invest di perusahaan A ya sudah alokasikan ke sana jadi dengan kata lain sebenarnya akuntansi itu membantu user investor baik yang sudah ada di perusahaan atau yang masih akan segera invest itu untuk mengalokasikan dana mereka untuk diinvestasikan ya jadi lebih banyak memang capital allocation ini ya mengarah ke orang-orang yang punya capital orang-orang yang punya modal investor mau dikemanain uang saya siapa yang bisa bantu sih investor ini untuk tahu kemana uangnya layak diinvestkan ya akuntansi melalui apa laporan keuangan ya jadi saya punya bahasa lain untuk akuntan akuntan is a capital allocator ya kan dia yang membantu ya investor untuk mengalokasikan capital yang mereka punya Anda bisa baca ini nanti tapi intinya slide ini memberi gambaran standar akuntansi keuangan atau GAAP yang berkualitas tinggi itu adalah standar akuntansi atau GAAP yang memenuhi 1 sampai 8 saya bilang ya kalau ada standar akuntansi keuangan kita pengen tahu itu kualitasnya tinggi atau enggak ya udah dilihat aja seberapa banyak dari indikator 1 sampai 8 ini dipenuhi ya kata-kata kuncinya yang muncul lebih banyak apa umum kan umum jadi bukan ada GAAP nya Indonesia SAK namanya ya standar akuntansi keuangannya Indonesia ternyata setelah dilihat kok hanya bisa dipakainya di Indonesia berarti kan enggak umum ya enggak umum kalau enggak umum berarti apa ya enggak berkualitas tinggi ya jadi kualitas standar akuntansi akan dikatakan berkualitas tinggi kalau memenuhi ini semua nanti dibaca satu-satu berarti kalau US GAAP hanya bisa dipakai di satu atau dua negara hanya bisa dipakai di Amerika ya dipertanyakan kualitasnya tapi kalau IVERS ya standar akuntansi internasional ya itu bisa dibilang berkualitas tinggi nah ini gambarannya ini gambarannya IVERS itu seberapa tinggi kualitasnya dalam tanda kutip negara-negara yang merah muda ya yang pink oke ini adalah negara-negara yang melakukan apa yang disebut sebagai adopsi di sini ada kata-kata adoption adopsi itu gini saudara-saudara yang saya bilang tadi standar akuntansi internasional IVERS ini ya saya belum jelaskan apa kepanjangannya tapi I-nya internasional standar akuntansi internasional ini itu kalau dipakai di negara yang merah muda kalau Australia ini kan English speaking country berarti ya sudah IVERS-nya langsung dilakukan atau diterapkan di negara itu tapi kalau negara-negara Amerika latin ya negara-negara Afrika yang merah muda ya itu kan bahasanya bukan bahasa Inggris aslinya kan nah mereka akhirnya menerjemahkan jadi tetap pakai standar akuntansi tapi diterjemahkan itu yang namanya adoption sementara yang kuning ini itu namanya di sini apa nih coba dibaca konvergens konvergensi kalau yang pink itu adopsi kalau yang kuning itu konvergensi apa maksudnya maksudnya adalah ada standar akuntansi internasional Indonesia itu yang kuning ya lalu ketika masuk di Indonesia itu nggak serta-merta langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi disesuaikan dengan kondisi di Indonesia ya ya jadi nggak nggak langsung di translate ya kalau memang nggak pas dengan ekonomi Indonesia ya nggak nggak perlu ada standar itu kalau ada standar yang tidak ada di mana di Ivers ya Indonesia bikin standar sendiri yang khusus mungkin berlaku di Indonesia itu namanya konvergensi ya apapun itu ya apapun itu disini waktu tahun berapa sih buku ini saya lupa itu sudah ada lebih dari 100 negara ya tadi di depan saya tulis ya nah lebih dari 300 negara yang sudah pakai internasional standar entah dia pakai adopsi atau dia pakai konvergensi tadi saya sudah jelaskan ya apa itu adopsi apa itu konvergensi oke nah saudara-saudara di dalam bahasan akuntansi nanti kita kenal ada yang namanya tujuan ini biasanya menjawab pertanyaan why why should we have a financial reporting why should we perform or why should we create financial reporting kenapa sih kita harus bikin financial reporting ya jawabannya adalah ya ini membantu pihak-pihak yang ada di kotak tiga atas ini oke untuk nanti bisa ngambil keputusan keputusan apa ya tergantung dia siapa kalau dia investor berarti keputusannya adalah mau invest atau tidak invest kalau dia investor yang sudah ada di perusahaan present ya mau tetap invest atau narik diri kalau potensial ini kan dia belum gabung dia belum invest berarti keputusannya adalah mau invest atau tidak invest kalau yang sekarang ada present ya yang sekarang sedang jadi investor mau tetap invest di situ atau dia narik dananya gimana caranya mereka bisa tahu invest atau tidak tetap atau narik dana ya baca laporan keuangan makanya dia mengambil keputusan itu sangat-sangat tergantung dengan informasi keuangan kalau yang kuning ya ini ya punya duit untuk dipinjamin ya lenders ini bisa mungkin contohnya jual barang tapi secara kredit kalau kreditor ya minjamin duit intinya pokoknya mereka minjamin duit ke orang pak apa kepentingan mereka baca laporan keuangan lu saudara-saudara kalau minjamin duit ke orang berbunga kan pengen tahu jangankan dapat bunga bisa nggak sih duit saya yang saya kasih dia ke 1M ya bisa balik nggak nggak usah pikirin bunga dulu bisa nggak 1M saya pinjamin ke dia balik kalau nggak bisa ya saya nggak mau pinjamin dong terus tahu dari mana dia bisa bayar 1M atau nggak atau bisa bayar bunga atau nggak ya baca laporan keuangan dia gampangannya ya apa kasar-kasarannya ya kalau dia pinjam 1M ternyata aset dia nggak sampai 1M omset dia revenue dia nggak sampai 1M tiap tahun ya sudah kasat mata ya kayak tok moto ya ngapain dipinjamin karena risiko nggak balik kan besar tahu dari mana si tiga pihak ini ya dari laporan keuangan itulah tujuan kita menajikan yang namanya financial reporting bukan sekadar laporan keuangan tadi ya tapi juga kotak ketiga tadi ya nah tiga pihak ini saudara-saudara investor lender maupun kreditor itu yang dalam konsep akuntansi disebut sebagai ini nih capital provider mereka bertiga ini kan punya capital mereka yang provide capital makanya mereka disebut capital provider mereka bertiga inilah yang kemudian disebut sebagai the prime user of financial statement pemakai laporan keuangan yang utama yang primer the prime ada pemakai laporan keuangan yang lain pemerintah tadi karyawan ya kan lalu ada vendor atau supplier bahkan ada kompetitor tapi yang paling utama ya tiga ini mereka disebut sebagai capital provider inilah yang sebenarnya dilayani secara khusus oleh akuntan oleh manajemen ketika buat laporan keuangan ya jadi kalau ditanya apa tujuan laporan keuangan membantu tiga capital provider untuk mengambil keputusan baik itu keputusan investasi maupun keputusan kredit ya itu gampangannya menjawabnya nah dalam rangka mencapai tujuannya financial reporting maka suatu financial statement suatu pelaporan keuangan atau laporan keuangan yang perlu memenuhi konsep yang ada di kotak merah ini tadi kan tujuannya untuk bisa bantu tiga orang ini tiga pihak ini ya capital providers ini untuk mengambil keputusan kan nah sekarang supaya bisa memenuhi atau mencapai tujuan tadi maka laporan keuangan yang dibuat harus laporan keuangan yang general purpose apa itu general purpose financial statement general purpose financial statement punya dua cara yang pertama adalah financial statement yang disebut general purpose adalah informasinya bisa dipakai oleh kalangan atau oleh user yang lebih luas tadi ya bukan hanya user Indonesia user di luar Indonesia baca informasinya financial statement ternyata dia butuh relate dengan mereka itu berarti general purpose financial statement tapi ada syarat kedua lagi informasi yang disajikan ke orang dimanapun tadi itu costnya harus minimal anda jangan berpikir bikin laporan keuangan murah loh katanya apa dulu jamannya apa hard copy masih laris ya laporan keuangan dicetak mahal ya semenarik mungkin ya itu kan cost ya nah sekarang dengan adanya digital ya digitalisasi ya sudah gak apa-apa dibuat bagus tapi gak perlu dicetak ataupun kalau dicetak gak perlu banyak-banyak ya jadi bagaimana caranya bisa dipakai oleh kalangan luas tapi juga costnya jangan terlalu tinggi kalau dua-duanya dipenuhi itu yang disebut general purpose financial statement oke ini tadi sudah saya jelaskan yang disebut sebagai the prime user atau kelompok pengguna utama dari financial reporting atau financial statement itu adalah investor dan lender atau kreditor mereka disebut capital provider ini konsep lain lagi jadi memang kayak pecah-pecah ya saudara-saudara ada konsep-konsep yang diberikan terpecah-pecah yang bisa jadi bisa dihubung-hubungkan satu dengan yang lain atau yang memang sengaja ditampilkan untuk dihafalin dimengerti dipahami sehingga nanti ditanyakan itu juga bisa dengan lancar dijawab ini hanya ingin menjelaskan PAAK sekayaknya ngajarin ini ya kan ada dua nih ada perusahaan ada pemilik kan ya ada investor kan ya kadangkala kita berpikir dua orang ini pihak yang sama padahal enggak kan coba saya balik lagi ke sini tadi yang namanya investor saudara-saudara dalam teorinya akuntansi itu disebut sebagai pihak eksternal nih pemilik loh punya PT ternyata pemilik dari kacamatanya PT itu orang luar karyawan itu orang luar saudara-saudara orang dalamnya siapa tadi internalnya siapa ya manajemen level manajemen ke atas ya jadi yang bikin laporan keuangan itulah yang disebut internal di luar itu eksternal termasuk investor berarti sebenarnya antara investor antara pemilik dengan perusahaan yang dia miliki itu sebenarnya kan beda itulah yang disebut sebagai business entity perspective kalau di PAA disebut business entity perspective disini disingkat aja entity perspective untuk sama-sama kita ingat bahwa antara perusahaan dengan investornya ini dua pihak yang berbeda mereka bukan satu tapi dua gitu ya itulah makanya saudara-saudara kalau perusahaan ini membagi duit atau berikan uang kepada investor itu tidak dicatat jadi beban loh bukan expense loh ya kan mulai belajar di akhir-akhirnya PA masuk di AK itu kan kalau memberikan uang kepada investor kepada pemilik bagi dividen ya itu bukan divide and expense kan expense itu hanya dicatat hanya diakui kalau untuk internal itu aja sudah memperlihatkan bahwa antara perusahaan dan pemiliknya itu kesatuan yang berbeda nah itu entity perspective tapi bentar pak yang saya ingat di PA yang saya ingat di PA pemilik dan usahanya itu satu pak ya jadi nggak bisa dipisahkan antara pemilik dan usahanya nah Anda betul dalam kasus itu karena perusahaan paling nggak ada tiga bentuk ya PA itu kita belajar lebih banyak yang namanya UD usaha perorangan kan usaha dagang kan buka toko buka salon buka bengkel ya itu UD usaha dagang termasuk perusahaan perusahaan jasa ya yang hanya dimiliki oleh orang tadi itu disebut usaha orang pribadi kalau bahasa Inggrisnya sole 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 proprietary usaha dagang dalam kasus usaha dagang ya dia hanya dirikan toko tanpa nama CV firma atau PT maka ya antara pemilik dan tokonya itu memang satu jadi kalau orang tua Anda sorry hanya punya toko itu masih disebut sebagai proprietary sole proprietary kalau di pajak disebut wajib pajak orang pribadi tapi tapi ketika kemudian usaha Anda berubah ya menjadi firma menjadi CV bahkan menjadi PT ya itu modalnya kan bisa jadi bukan hanya dari papa Anda tokonya berkembang butuh modal kan orang lain mulai masuk kasih modal oh kita bikin firma aja kita bikin CV aja atau kita jual ke pasar modal makanya jadinya PT itulah yang membuat kemudian antara pemilik dan investornya atau perusahaannya ya perusahaan investor itu saling berbeda itu karena entity perspektif tapi kalau masih orang pribadi itu nggak beda ya di PA kan belajarnya orang pribadi kemudian ada apa tuh CV partnership kan partnership kan udah beda antara pemilik dengan partnership itu kan pemiliknya lebih dari satu kan partner A partner B partner C nah itu mulai berlaku nih entity perspektif tapi kalau di UD berlakunya ini proprietary perspektif di PT gimana Pak oh PT sudah pasti entity perspektif jadi kalau dulu di PA perusahaannya masih perusahaan orang pribadi ada prive apa withdrawal ya kalau sudah di CV kalau sudah di corporate atau PT nggak ada lagi prive prive itu hanya diakui untuk orang dalam orang dalam itu ada di mana di UD di proprietary tapi kalau di entity perspektif pemilik itu orang luar nggak boleh diakui expense nggak boleh diakui prive nggak ada prive lagi di PT dan CV jadi jangan jangan lagi sebut-sebut prive ya kalau belajar AKM ya nah konsep lain yang juga perlu dijelaskan adalah ini ada yang namanya konsepnya decision usefulness dari namanya sebenarnya bisa langsung diartikan ya laporan keuangan itu memenuhi kriteria decision usefulness adalah ketika dia informasi keuangan atau laporan keuangan itu bisa memenuhi kepentingan investor jadi saya ulang ya financial accounting atau financial statement financial reporting memenuhi decision usefulness itu kalau dia bisa memenuhi kepentingan investor apa sih kepentingan investor investor itu pengen nilai investor itu punya punya dana kan tadi ya dia pengen invest ke perusahaan dia pengen tahu saya kalau invest di sana besok bisa dapat cash gak cash saya nambah gak jangan-jangan malah turun terus ya apakah uang yang saya tanamkan di PT ABC yang manajernya atau direkturnya itu Agus Toli itu bisa menghasilkan bisa menjaga uang saya dan bisa muter nambah banyak ketika saya sebagai investor baca laporan keuangan dan bisa menilai bahwa perusahaan bisa menghasilkan cash flow bisa menjaga apa dana saya bahkan bisa mengembangkan dana saya maka laporan keuangan tadi memenuhi yang namanya decision usefulness gitu ya itu konsep decision usefulness ya gampang ya decision usefulness berarti bisa dipakai untuk memenuhi atau mengambil keputusan saya balik dikit untuk menjawab ini saudara-saudara ya karena saya takutnya nanti ada salah persepsi juga saudara-saudara kalau dibaca di sini ya saya ulangi ya tujuan financial reporting apa sih untuk bisa menjadikan bahan pertimbangan oleh tiga orang ini capital provider untuk ngambil keputusan nah keputusannya kan tadi bisa invest bisa enggak bisa tetap invest atau tarik dana bisa minjamin atau tidak berarti keputusan yang dimaksud di sini bukan hanya keputusan positif maksud saya gini ada investor punya duit dia pengen invest di PT ABC dapatlah laporan keuangan kan dibaca lah sama dia oh bagus saya invest itu kan keputusan positif ya berarti laporan keuangan tadi memenuhi tujuannya karena investor bisa ngambil keputusan termasuk bahkan kalau tadi investor datang baca laporan keuangan ABC lalu lihat kok kayaknya kurang prospek ya berisiko ya invest di sini saya tidak akan invest ah oh berarti enggak mencapai tujuan laporan keuangan dong pak eh jangan salah coba baca baik-baik mengambil keputusan dia enggak ngomong keputusannya itu menguntukkan perusahaan atau merugikan jadi kalau kreditor enggak jadi pinjamin duit karena dia baca laporan keuangan dan bisa melihat bahwa oh perusahaan ini kalau dipinyamin duit risiko enggak balik loh berarti laporan keuangan kan bisa memberikan informasi bahwa perusahaan ini kurang profitable tercapai dong tujuannya jadi tujuan laporan keuangan itu bukan hanya untuk yang positif negatif pun iya loh terus kapan dong pak tujuan laporan keuangan enggak tercapai ya kalau tiga orang ini bingung saya investor datang ya ke PT XYZ tek baca laporan aku mau invest tapi ini laporan keuangan apa tugas kuliah sih kok enggak jelas sih formatnya ini ada istilah asing lah campur-campur dengan Indonesia lah anak jaksel nih ya yang buat ini bukan standar akuntansin nih bingung kan dia enggak bisa ngambil keputusan mau invest atau enggak karena enggak jelas informasinya disitulah laporan keuangan ya tidak bisa dipakai untuk ngambil keputusan berarti tujuannya enggak tercapai tapi ketika dia tidak invest pun dia tidak minjamin duit pun tercapai loh tujuannya jadi di sisi usefulness disini juga seperti itu ya apakah investor bisa melihat bahwa manajemen bisa melindungi asetnya atau manajemen tidak bisa melindungi asetnya ya salah satu diantara dua informasi tadi itu tetap decision usefulness tapi kalau investor baca laporan ke orang enggak bisa tahu manajemen bisa menghasilkan cash flow enggak sih buat saya bisa lindungi aset saya enggak dia enggak bisa dapat jawaban bisa apa enggak nah itu berarti tidak decision usefulness nah ini mulai masuk sejarah ya tadi konsep-konsep filosofi saudara-saudara di dunia ini sekali lagi ada dua standar akuntansi besar ya standar akuntansi internasional dan standar akuntansinya Amerika jadi ada international GAAP ada US GAAP ya organisasi yang membuat standar akuntansi internasional itu namanya IASB dulu namanya IASC C yaitu committee ya lalu di tahun 2000an gitu ya 2000 atau 2010 berubah menjadi IASB sementara yang kanan ini ini adalah organisasi yang membuat US GAAP standar akuntansinya Amerika yang tengah ini yang menghasilkan standar akuntansi internasional ingat-ingat ya IASB adalah Dewan yang membuat standar akuntansi internasional FASB adalah Dewan yang menghasilkan standar akuntansi Amerika nah ISB itu ini kepanjangannya IVERS menerbitkan international financial reporting standar ya dulu namanya IASC sekali lagi berubah jadi ISB tapi menghasilkan standar akuntansi internasional paling banyak digunakan ya nah untuk perusahaan-perusahaan asing maksudnya yang tidak tidak berdiri di Amerika tapi invest di Amerika ya itu mereka juga tetap harus menyajikan laporan keuangan ya yang dibuat oleh ISB atau dengan kata lain harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan iPhone ya jadi perusahaan asing yang ada di Amerika selain menyajikan laporan keuangan yang dibuat oleh FASB juga harus membuat laporan keuangan yang disajikan ISB makanya ada dua ya di Indonesia itu sorry ya masih agak nyimpang dikit tapi kita lihat profesional akuntansinya aja AM Sampurna itu kan anak perusahaannya apa tuh Philip Morris ya Philip Morris itu perusahaan Amerika Philip Morris itu perusahaan Amerika AM Sampurna kan di Indonesia ya nah teman-teman yang ada di Sampurna itu harus bikin laporan keuangan based on IFERS tapi untuk kepentingan di Amerika karena Philip Morris ada di Amerika itu juga harus tetap buat laporan keuangan based on laporan keuangan yang disajikan oleh atau dibuat oleh standar akuntansi yang dibuat oleh FASB dua kali jadi sebenarnya kita masih belum ideal banget walaupun jauh lebih ideal dibanding zaman dulu yang punya banyak standar akuntansi nah kalau FASB sekali lagi itu menghasilkan US GAAP atau standar akuntansi Amerika yang namanya ini SFAS ya SFAS saya izin tutup kamera bentar ya jadi standar akuntansi internasional itu disebut IFERS standar akuntansi Amerika ya itu disebut SF AS ya ingat-ingat ya pembuat IFERS itu adalah ISB pembuat SFAS adalah FASB ini wajib bagi perusahaan yang berlokasi di Amerika untuk membuat IVERS maka ada beberapa organisasi lain yang membantu ada namanya IOSCO IOSCO ini ini tidak buat standar tapi bantu untuk buat standar IOSCO ini adalah kayak tadi saya cerita bursa efek ya pasar modal maka IOSCO ini adalah perusahaan yang mengawasi pasar modal ya supaya pasar modalnya itu jauh lebih efisien ya nah posisi dia berarti dia memberikan informasi-informasi kepada ISB ya kira-kira aturan apa yang bisa masuk di standar akuntansi nah ISB ini sendiri sebenarnya punya empat jadi ISB itu organisasi besar di dalamnya ada empat ini apa saja ada namanya IVERS Komite Foundation ini yayasannya ada IASB itu sendiri ya ada penasihatnya lalu ada yang namanya interpretasi Komite Panitia interpretasi jadi standar akuntansi itu bahasanya kaku banget saudara-saudara mirip kayak bahasa kitab suci ya bahasa Alkitab nah itu butuh orang yang interpretasi bukan mengartikannya bukan menerjemahkan tapi menginterpretasi kira-kira maksud dari ayat ini apa sih dari standar ini apa itu namanya Interpretation Komite jadi ada empat ya anggotanya ISB Foundation ISB itu sendiri penasihat dan Komite Interpretasi ya kayak ini gambarannya ya ada Foundation ya ada Komite Interpretasi ya ada penasihat oke apa yang kurang disini sudah empat ya ada ISB itu sendiri nah cara kerja mereka inilah yang kemudian nanti akan menghasilkan I-Force yang merupakan standar dengan kualitas yang tinggi ya nah proses untuk menghasilkan standar saudara-saudara ingat ya yang membuat standar dalam hal ini standar akuntansi internasional atau itu namanya ISB standar itu ada banyak saudara-saudara gampangnya gini aja ada cash ada piutang ada inventory ada aset tetap itu semua ada standarnya masing-masing itu aja sudah empat atau lima standar kan nah pertanyaannya bagaimana caranya IASB waktu itu menghasilkan standar untuk cash standar untuk piutang standar untuk inventory bagaimana sih caranya akhirnya ujung-ujungnya keluar standar kalau di Indonesia kayak undang-undang ya gimana caranya DPR menghasilkan undang-undang nah ini gimana caranya ISB menghasilkan standar nah cara ISB menghasilkan standar itu yang disebut sebagai due process jadi due process itu adalah proses dari awal sampai ujung-ujungnya terbit standar siapa saja yang dilibatkan banyak orang nih ya investor diajak eh mau bikin standar akuntansi untuk pemain bola kayak apa sih jadi biasanya agen-agen bola mungkin diajak gitu ya para pemimpin bisnis diajak dan semacamnya jadi ini gambarannya nih ya aku pengen bikin standar akuntansi untuk kripto mulai kan topik-topiknya mungkin belum ada standar akuntansi kripto atau mau ikut standar akuntansi yang sekarang ada ya bisa aja tapi kan bisa jadi orang pengen bikin standar akuntansi khusus untuk kripto makanya muncul topik mulailah dilakukan research penelitian layak nggak ya jadi 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 standar khusus ya kemudian ngajak lebih banyak orang ngobrolin standar tadi ya ini loh rancangan standarnya setuju nggak kalau sudah setuju sudah ketemu banyak orang dibuatlah proposal bukan proposal sih naskah ya untuk jadi standar baru kemudian diputuskan oh iya layak sih muncul standar akuntansi untuk kripto ya dulu itu orang bingung saya punya sapi kau gitu ya kau lalu saya ngasih makan waktu saya beli sapi itu jurnalnya apa sih inventory atau kayak mesin karena sapi kan bisa dijual bisa juga kan menghasilkan anak ayam juga contohnya kan bisa menghasilkan telur bisa dijual bisa macam-macam kan jadi sebenarnya binatang atau tumbuhan itu lebih bagus jadi inventory atau jadi kayak aset tetap kalau aset tetap berarti disusutkan dong ya kalau inventory padahal kan nggak mesti jadi inventory kayak apel pohon apel dibeli kan menghasilkan buah buah dipetik tapi pohonnya kan tetap ada jadi bingung inventory atau aset tetap ya inventory atau investment atau apa itu kan belum ada standarnya dulu mulailah dibicarakan didiskusikan dibuatkan naskahnya baru muncul standar akuntansi terkait tadi untuk barang-barang agriculture untuk hewan ternyata apa oh dia lebih dekat dengan inventory muncul standar akuntansi khusus inventory yang ngatur soal aset-aset tadi nah proses inilah yang disebut due process due process ISM itu sendiri terbitkan 3 terbitan besar ya pertama standar disini contohnya IFRS 9 kedua adalah interpretasi ya interpretasi jadi standar ini diinterpretasikan yang ketiga itu namanya conceptual framework conceptual framework ini mirip kayak pembukaan UD45 jadi dia bukan standar dan gak bisa berubah jarang berubah ya orang kalau mau buat IFRS harus melihat conceptual framework ya kayak sumber hukum tertinggi lah ya kayak sumber hukum tertinggi oke jadi ini 3 terbitannya ASB yang umur IFRS itu sendiri ada banyak sekali lagi ini IFRS nomor 9 soal financial instrument ada IFRS nomor sekian untuk apa tapi conceptual framework hanya satu ya makanya mirip kayak pembukaan UUD kan hanya satu ini ini urut-urutannya ya hirarkinya yang paling tinggi dalam tanda kutip itu adalah IFRS oke IFRS IFRS ini sendiri itu dibuat berdasarkan conceptual framework jadi kalau mau buat IFRS harus lihat conceptual framework dulu nah interpretasi dari IFRS bagaimana cara memahami IFRS itu namanya IFRIC ya sorry apa namanya interpretation of IFRS ya jadi IFRS itu standarnya lalu diinterpretasikan diinterpretasikan ya bukan diartikan ya dipahaminya itu oleh lembaga namanya IFRIC tapi hasilnya adalah IFRS interpretation saudara-saudara tadi saya sempat ngomong ya IASB menghasilkan IFRS tapi dulu kan namanya ada yang lama IASC ya C itu komite nah waktu dia masih namanya IASC standar akuntansi internasional itu namanya IAS tapi ketika dia berubah jadi IASB standar akuntansi internasional itu namanya IFRS jadi sebenarnya dua ini sama ya dua ini sama ya cuma IAS ini produk lama dari IASC ketika IASC berubah jadi IASB itu hasilnya IFRS lalu ada yang namanya IFRS interpretation yang dihasilkan oleh IFRIC ya IFRIC sementara yang conceptual framework ini sumber untuk membuat IFRS atau IAS saya tidak akan satu-satu bahas ini tapi intinya ini saya pengen lihatin ke anda IASB itu sudah terbitkan ada berapa banyak IS IAS dan IFRS sih jadi IAS ini kan tadi dihasilkan IASC ya itu kalau dilihat di sini IAS itu ada di sekitar tahun 2000an masih ada dia tapi mulai masuk tahun 2003 makanya saya bilang 2000an ya ketika berubah menjadi IASB maka standar akuntansi itu sudah bernama IFRS seterusnya itu sudah namanya IFRS dan seterusnya ya Pak kok IASnya nggak urut ya IAS 1 langsung 2 langsung 7 nah itu berarti nomor 3 sampai 6 bisa jadi sudah digantikan oleh IFRS dihapus lalu digantikan IFRS nah tugas anda adalah bukan tugas yang harus dikumpulin ya baca siapa tahu ada pertanyaan IAS atau IFRS yang mengatur soal business combination nah ini IFRS nomor 3 ya ya kalau yang mengatur soal eh apa sih yang umumnya soal sewa Pak ah IFRS nomor 16 itu contoh ya untuk untuk anda mulai terbiasa dengan ini Pak tapi saya kan di Indonesia IFRS ini apakah relate? relate seperti yang saya sampaikan karena di Indonesia tinggal di konvergensi tinggal di konvergen ya anda belajar ini di AKM 1 AKM 2 termasuk di AK dan PA selesai anda lulus dari AKM 2 paling tidak anda sudah menguasai semua IFRS semua standar akuntasi keuangan Indonesia ya nah ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh laporan keuangan ya pelaporan keuangan saudara-saudara perlu tahu IFRS seperti yang saya bilang tadi mirip kayak undang-undang ada banyak pihak yang terlibat saudara-saudara bukan hanya IASB karena IASB ini kan dengerin pendapatnya kantor akuntansi pendapatnya dosen pendapatnya pemerintah IASB menggodok semua pendapat itu baru menghasilkan IFRS yang ingin saya sampaikan adalah saudara-saudara proses ini yang disebut proses politik jadi bukan hanya undang-undang loh politik IFRS pun politik dan anda gak boleh gak perlu apa ya mengharamkan politik ya gak perlu kalau dengar politik dunia gelap itu kegelapan sekuler duniawi gitu ya saudara-saudara politik itu sebenarnya netral buktinya apa IFRS saja yang kita pelajari sekarang itu hasil politik kenapa? karena itu artinya ada banyak pihak yang punya kepentingan lalu bagaimana caranya kepentingan itu bisa ditampung ya bisa dibuat sedemikian rupa lalu menghasilkan ya hasil komitmen bersama kayak undang-undang undang itu kan punya banyak kepentingan orang-orang ya orang A, orang B melalui partai A, partai B tapi kan akhirnya terbit undang-undang kau sudah jadi undang-undang ayo kita jalankan sebelum jadi undang-undang ayo kita berdebat berdiskusi nah itu proses politik namanya bahkan anda nanti juga bukan sekarang aja ya kemarin-kemarin di SMA ketika diskusi soal sesuatu waktu di kelompok si A dan si B punya pendapat beda si C punya pendapat beda tapi kan yang dikumpulkan ke guru hanya satu kan berarti harus ada orang yang nanti akan menengahi semua pendapat berbeda tadi lalu dituliskan di kertas jawaban untuk dikumpulkan ke guru itu politik loh ya itu politik bahkan kalau mau ekstrim ketika anda bisa ya diizinkan oleh orang tua pacar anda termasuk pacar anda setuju anda jadi pacarnya itu proses politik orang tua punya kepentingan loh melindungi anak gadisnya atau anak cowoknya anak gadis ya anda datang tiba-tiba saya ingin jadi pacar ya anda mencoba meyakinkan orang tuanya speak-speak anda termasuk meyakinkan si gadis tadi dari si cewek tadi itu kan gak jauh beda dengan politikus kan berjanji A berjanji B kepada pemiliknya pilihlah saya artinya apa anda juga sudah berpolitik jadi jangan jangan ini ya jangan apa istilahnya eh politik itu ngacis enggak wah kita semua berpolitik kok ya bahkan ya di gereja pun proses politik bagaimana caranya meyakinkan jemaat tentang perspektif firman Tuhan ya itu juga proses politik saya poin saya adalah politik itu bukan sesuatu yang negatif tergantung siapa yang menjalankan ya jadi netral ya kalau kita bawa ke arah positif Pak sangat berguna karena ujung-ujungnya sebenarnya politik itu apapun atau siapapun penguasanya selama dia berjuang untuk kepentingan rakyat ya itu bagus tapi kalau dia hanya berjuang untuk kepentingan sendiri itu yang politik yang tidak layak apa tantangan lain yang harus dipenuhi oleh financial reporting adalah ini nih saudara-saudara tahu enggak harapan yang dilekatkan ke akuntan itu tinggi banget harusnya kalau akuntansi itu bagus kan enggak perlu ada korupsi nah masalahnya akuntansi di audit sekalipun ya itu enggak bisa mencegah korupsi karena audit itu tidak untuk tahu ada korupsi atau enggak audit atas laporan keuangan itu hanya membuktikan laporan keuangannya sudah disusun sesuai standar atau enggak ya itu aja enggak ada yang lain jadi kalau laporan keuangan sudah sama dengan laporan dengan standar akuntansi sudah auditnya dalam tanda kutip bagus tapi apakah tahu laporan keuangan itu di dalamnya ada korupsi atau enggak belum tentu langsung tahu hanya dari audit berarti kan ada harapan ada reality yang kuning nah hijau ini selisihnya ini yang disebut kesenjangan harapan ya kan ada harapan ada reality nah selisihnya ini kesenjangan harapan orang tua mengirim kita kuliah harapannya IPK nya di atas tiga ya ternyata saya mungkin baru tiga atau 2,75 nah selisih dengan harapan orang tua itu expectation gap akuntan juga punya fenomena yang sama publik pengen ideal ternyata akuntan belum bisa berbuat banyak itulah expectation gap hal lain yang juga masih jadi tantangan adalah ini saudara-saudara yang saya katakan tadi bagaimana mengukur kepuasan pelanggan penting enggak penting dong tapi kenapa kepuasan pelanggan Anda sudah belajar akuntansi ya enggak pernah ada di laporan keuangan katanya penting kadang kalau ada yang ngomong gini mpama ya saya masuk di PT ABC lalu PT ABC ngomong gini pemiliknya Agus Tol ini orang pinter nih orang baik nih Agus Tol ini aset perusahaan iya pak terima kasih tapi saya dalam hati ngomong kalau saya aset kamu aset perusahaanmu kenapa saya enggak ada di neraca enggak ada di financial position katanya aset, aset itu kan ada di statement of financial position nah berarti kan ada hal-hal yang enggak bisa diukur secara uang yang penting tapi belum bisa masuk di laporan keuangan termasuk ini nih bisa enggak sih baca laporan keuangan itu langsung bisa menerawang ke masa depan ya bisa enggak sih informasi laporan keuangan bisa dipakai untuk meramal kemungkinan profit di masa depan mulai bisa tapi kan masih jauh masih jauh panggang dari api termasuk timelines timelines ini bisa enggak laporan keuangan 2022 ketika bulan Januari 2023 langsung bisa dibaca sudah terbit, sudah teraudit kayaknya sulit bikinnya aja lama 3-4 bulan gimana auditnya makanya perusahaan-perusahaan itu kalau bikin laporan keuangan dikasih kesempatan sampai 4 bulanan karena yakin akhir Desember itu enggak bisa langsung terbit apalagi kalau PT TBK yang punya banyak anak perusahaan anaknya bikin laporan keuangan itu sudah lama ngumpulinnya jadi satu juga lama ini juga tantangan di kemudian hari lho pak, sudah banyak software lho pak bikin laporan keuangan iya, tapi kan itu hanya menghasilkan informasi sementara informasi ujung tetap perlu proses jadi enggak akan mati akuntan enggak akan mati akuntan sih dengan digitalisasi tetap butuh orangnya ya jangan takut ini yang saya katakan tadi akuntansi itu punya kesenjangan salah satu kesenjangannya adalah soal-soal yang terkait dengan etika Anda kalau jadi akuntan kan diminta ujung-ujungnya tolong dong labanya tinggi pemilik pengen laba tinggi laba tinggi itu membuat harga saham naik senang kan pemilik caranya gimana? ya kalau bisa penjualan yang belum ada diakui waduh itu kan enggak enak pak hati untuk memenuhi ini itu ya pilihannya lakukan atau Anda keluar ya jadi lingkungan ini penuh dengan konflik dan tekanan kejadian yang sekarang lagi viral ya yang lagi ditunggu-tunggu kan juga terkait itu kan ikuti atau tidak ikuti perintah atasan ya kan ini sudah urusan nyawa tuh saya yakin kalau dia tidak ikutin kena juga ngikutin dia kena pidana itu ngeri banget nah akuntan juga ada dalam posisi sama tuh ikut atau tidak ikut ya etikanya terganggu tidak damai sejata tapi tidak ikut ya dia harus keluar cari tempat lain makanya janganlah jadi jadi orang yang kerja di orang ya punyalah perusahaan sendiri ya saya ini ya walaupun saya diberi kesempatan untuk jadi top management jadi wakil rektor kan tetap punya yayasan punya apa badan hukum yang harus dilayani itu kan sama kayak saya jadi direktur ya sudah top position tapi ada investor ya jadi silahkan bercita-cita jadi direktur tapi itu belum cita-cita yang tertinggi jadi cita-cita tertinggi apa jadilah owner owner mah bebas ya paling dimarahin istri ya jadi paling enak memang jadi istrinya owner ya itu cita-cita tertinggi ya kalau kita jadi direktur itu masih kerja di orang masih akan berurusan dengan isu etika nah tidak ada jawaban loh di dalam buku kalau soal etika tinggal kita mau memilih atau ada di posisi yang mana itulah gunanya kita masuk akuntansi di Petra karena kita diajarkan bagaimana harus menentukan sesuatu yang benar karena untuk tahu sesuatu yang salah gak perlu diajarin otak kita udah tahu sendiri oh ini salah bisa saya lakukan nyontek itu mau dibuat sistem apapun otak kita jauh lebih pintar untuk bisa menyiasati aturan kan nah jadi gak perlu jadi mahasiswa untuk gak perlu kuliah untuk melakukan sesuatu yang tidak benar justru kita kuliah itu untuk tahu yang benar ya nah ini konvergensi yang saya cerita tadi saya kasih sejarah bisa anda baca ya ada negara yang melakukan konvergensi ada yang adopsi ya dan semacamnya sebenarnya saudara-saudara di 2011 atau 2015 ya itu iForce mau dipakai di Amerika dan juga seluruh dunia tapi ternyata Amerika sampai hari ini masih punya standar akuntansi sendiri ini punyanya Indonesia saudara-saudara ini punyanya Indonesia ya jadi standar akuntansi itu ada di tingkat 1 jadi ini level ya ini yang saya sebut tadi konseptual framework ini kan kalau diartikan adalah konseptual framework kalau saya ingin buat standar akuntansi keuangan saya harus lihat konseptual framework nah setiap hari akuntan kalau ingin jurnal atau bikin laporan keuangan dia harus lihat standar PSAK ini Indonesian GAP nih namanya PSAK tapi tidak semua atau belum semua transaksi itu punya PSAK nah kita boleh lihat level kedua ya kita boleh lihat level kedua kalau level kedua juga nggak ada kita bisa lihat level ketiga salah satunya apa? textbook ya buku cetak buku pelajaran itu bisa jadi acuan untuk bikin jurnal atau laporan keuangan ya gambarannya kayak gitu lah mirip kayak di negara lain tapi Indonesia ini istilahnya lebih relate nah sampai saat ini standar akuntansi keuangan kita ada 49 ini yang ikut IVERS ya adopsi atau konvergensi IVERS interpretasinya ada 26 lalu ada 12 PSAK yang dicabut ya ada SAK-SAK khusus kayak ini ini namanya SAK etap ini dipakai oleh toko-toko tadi ya toko-toko pelontong kalau mau bikin laporan keuangan nggak perlu pakai SAK yang tebal berdasarkan standar internasional terlalu rumit pakai aja etap atau ini yang lagi viral sekarang yang lagi hype ya UNKM itu pakai SAK ini nggak perlu ikut yang ini ini terlalu rumit nih terlalu komplit ada standar akuntansi untuk pemerintahan atau juga syariah nah standar akuntansi yang berdasarkan IVERS yang sekitar 49 itu di sini saya tulis untuk anda tahu anda pahami slide ini bisa anda pakai besok-besok untuk kuliah-kuliah berikutnya oh PSAK 3 itu tentang apa PSAK 5 itu tentang apa ya sekali lagi nggak perlu dihafalin tapi patinta mulai terbiasa mirip kayak kita kalau di sekolah minggu gitu ditanya apa tuh YONS 3 ya 16 bunyinya apa itu kan karena terbiasa ya hafalnya karena terbiasa akhirnya nggak perlu ngafal lagi sudah kayak ingat nah semua ada di sini nomor-nomornya saya berikan ya due process tadi masih ingat due process itu adalah menghasilkan standar akuntansi Indonesia panjang ya kalau IVERS tadi kan pendek-pendek ya tinggal dilihat aja nih due processnya kayak apa ini proses politik menghasilkan PSAK itu ya Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kalau di sana kan namanya apa tadi IASB ya IASB ini DSAK Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia nah dia harus dengar nih para kuning ini para pihak ini untuk menghasilkan standar akuntansi Indonesia sudah saudara sepertinya kita tidak punya cukup waktu untuk apa untuk tetap terima kasih